mana yang mau ditanyakan balik kepada kepada Islam tuh yang mana coba Muhammad meninggal caranya bagaimana tahu enggak di pangkuan Aisyah siara cara meninggal Muhammad meninggal karena Hai ya karena sakit itu dalam hadir dikatakan dengan sakit coba lihat ya tunggu karena sakit Iya bukan karena dimutin bukan lu pengajarannya dari mana saya tanya dulu pengajaran dari mana kamu bukan-bukan ya enggak lah enggak kamu percaya enggak lah hari berkabung banget itu sedih sedih banget kami dengan meninggalnya Nabi Muhammad gitu sedih banget nggak sama kan ya nggak mengatur kehidupan manusia apa kamu percaya enggak Allah subhanahu wa ta'ala mengatur kehidupan manusia Iya ya kematian Muhammad apakah diatur Allah subhanahu wa ta'ala Iya bukan berarti kita kita bersyukur lah beda lagi topiknya ini salam kores prinsipnya sama kores begitulah bukan lu kalau Yesus disalib memang lu enggak bersyukur itu apa sih bedalah itu cara berpikirnya begitu kores enggak enggak lo pengen cepet-cepet beres lo beda soal ketakdir ya takdir sama gitu tapi soal bersyukurnya ketika Nabi meninggal dan Yesus disalib itu berbeda kalian setiap dalam doa kalian kalian berterima terima kasih akan disalibnya Yesus kami tidak pernah berterima kasih dan bersyukur atas meninggalnya Nabi itu bedanya begitu dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala kamu nggak nggak lo jangan nggak udah udah lu nggak nggak usah nggak nyambung lu itu bersyukur ketika Yesus terhinakan kami tidak pernah memuliakan penghinaan yang diberikan kepada Nabi kami itu intinya begitulah kualitas secara berpikir mau kores Iya beda kan ya nggak bisa makanya dibalikin gua udah mikir jauh banget apa perbedaan dari Islam dan Kristen aku bersyukur nggak dengan ketepan-ketetapan Allah itu ada yang kita syukuri ada yang kita istighfari itu yang bedanya ya jadi itu perbedaannya kami tidak pernah mensyukuri ketika Nabi kami wafat Iya saya tanya kalian setiap harinya berdoa dan bersyukur karena Yesus telah menyerahkan nyawanya demi menembus dosa ya perhatikan itu perbedaannya itu ya selamat datang di kan Marlon bersyukur nggak ada ya nggak ada nggak ada sama sekali Islam itu mensyukuri Nabi Muhammad salallahu alaihi wassalam wafat kalian mensyukuri Yesus disalib setiap harinya Yesus terima kasih karena engkau telah menyeram air Yesus kami berterima kasih dan kami bersyukur kepadamu karena engkau telah menyerahkan nyawamu di atas salib Nah gitu dibilang meninggal ketetapan Allah bukan kores kita nggak ada tuh ya Nabi Muhammad kami mensyukuri karena kau telah meninggal ada tuh kita nggak ada kayak begitu tuh itu lucu lawak-lawak gitu Muhammad meninggal ketetapan Allah bukan kores nggak ada nggak ada ketika tapi kita nggak ada bersyukur coba dong coba dilihat dong intinya yang gua bilang apa intinya yang gua bilang tadi itu adalah kalian itu ketika Yesusnya kita terhinakan maka kalian akan semakin bersyukur gitu beda dengan kami kores beda udah lalu ngomong sendiri aja ya gua tinggal udah kena sekat disitu karena lu mengimani harus ada yang mati demi dosa lu dihapuskan dadah Muhammad meninggal karena ketetapan Allah bukan kores nggak ada ya walaupun ketetapan bukan disyukuri bre kamu tidak bersyukur dengan ketetapan Allah kores yang enggak lah nggak bersyukur dengan tetapan Allah kores nggak ada bersyukur dengan kematian Nabi Muhammad apa sih Udahlah nggak usah pelit-pelit putlu yang diwaskan soal kematian Nabi Muhammad kenak-kenak kuri nangis darah lu kenapa ya bersyukur dong dengan kematian ibu lu bersyukur dengan kematian Bapak lu kan gitu ya itu jadinya ah terima kasih Tuhan karena karena orangtuaku telah mati kan gitu ya lu ya ya gitu ya kamu tidak bersyukur dengan ketetapan lo kores kamu tidak bersyukur nggak lu juga lu lu berarti harus bersyukur kalau begitu dengan kematian ibu lu kan itu ketetapan Tuhan kan gitu karena berpikirmu itu seperti ya kan jadinya kan lucu kalau kayak gitu masa bersyukur kepada apa kematian orangtua kematian orang yang lu kasihi kematian anak lu kan maka sebegitu cara berpikirmu kores paham makanya dalam Islam itu ada apa ada syukur ada istighfar ketika Allah memberikan ujian kita beristighfar gitu loh itu yang kau bangga kan kores nah itu kan sakit mu jadinya nggak bisa disamain ketika apa yang ada di dalam keimanan Islam dengan apa yang ada di dalam keimanannya Kristen memang Kristen itu berpikirnya kalau ada orang mati demi dia maka itu adalah penebusan dosa terus dibawa aja dengerin ya mafia maronnya kadang-kadang bisa diambil diambil supaya dia kan malu dia dia malu kenapa? dia malu karena ketahuan gitu, orang Kristen itu dia bersyukur ketika Yesus itu mati di salib gitu tapi orang Islam itu gak ada loh gak ada kita tuh, Nabi Muhammad meninggal lalu kita mensyukurinya gitu, gak ada seperti itu Kores, Muhammad hati ketepan sediakan artinya kita mengimani atas ketepat-ketepatan ketetapan Allah itu artinya setiap yang hidup pasti mati tapi kalau ada orang yang meninggal kita gak mengucapkan kata syukur tapi kita mengucapkan kita berasal daripadanya kembali kepadanya, itu ucapan kalau ada orang yang meninggal berbeda dengan Kristen Paulus Paulus meninggal dengan cara biadab semua rasul-rasulnya meninggal dengan cara biadab Tuhannya meninggal dengan cara biadab tapi dia syukuri gitu loh ya bedanya ya disitu, lo diam dulu lo diam dulu gantian ngomong oke, dia udah keren ditunggu korang ya ditunggu jawabannya terus jadi udah saya jawab jadi mereka ini Tuhannya meninggal dalam keadaan sadis semua rasulnya Paulus, Yohanes, Lukas meninggal dalam keadaan sadis apa yang dia ucapkan? syukurlah Paulus meninggal dalam keadaan begitu syukurlah Tuhan saya meninggal dalam keadaan sadis kalau kita ada yang meninggal inna lila wa inna ilaih wajihun beda toh ucapannya jadi gak melulu apa ya Bang Han gak melulu ketetapan Tuhan itu selalu dengan yang baik-baik gitu ada yang ujian juga itulah kenapa dalam Islam ada istilah istighfar gitu tidak diputar-putar jadi bingung kalian itu karena rasinya bersyukur itu tentang Yesus yaudah kecuali kalian kalau kalian mau mengakui kalian berterima kasih ketika anak kalian dibunuh oleh Tuhan kalian sendiri karena takdir silahkan masalahnya kamu bicara dulu baru berpikir itu bukan lu lu yang mencoba pelintar-pelintir dari kematian Tuhan lu kok disambungin kepada takdir gitu memang Tuhan lu mencari untuk mensyukuri apa yang menjadi ke apa-apa yang menjadi ketetapan kematiannya kan gitu saya mencari nah saya tadi kan monitor kalau kamu bertanya korek itu pertama karena sama bisanya juga kalau tidak kamu bilang enggak maksudnya ini serani senggol dulu dong jangan lu pelitut-pelitut ikut-ikut Islam gitu karena soal takdir itu berbeda dengan soal kematian lu yang lu imani gitu loh kalau ada orang muslim meninggal siapapun itu tidak pernah kita datang syukurin gak ada kita mengucapkan berbeda dengan kristen ya Tuhan makanya sekarang itulah kekristenan gitu jangan lu tutup pelitut-pelitut nyaman-nyaman sama Islam ada yang meninggal bilang syukur ya enggak ada enggak boleh apa orang Kristen karena dia meninggal syukur ya itu Tuhan mau mati Tuhan mau mati kami berterima kasih kepada Yesus karena engkau telah menyerahkan nyawanya kan gitu kan kalau orang muslim ada yang meninggal kan gak ada kata sebersyukur terus kalau orang Kristen berkata syukur gitu kalau dia meninggal tadi pertanyaannya si koris kan berkaitan dengan bersyukur kan itu tadi dia bilang semakin terhina Tuhan yang Kristen iya betul semakin bersyukur mereka saya balik kan tadi saya udah bilang di awal pertanyaan yang sama bisa diajukan juga itu jawabannya kan tadi coba pertanyaan yang samanya gimana kenapa lu malah ke orang tua malah ketakdir ini kan berkaitan dengan bersyukur kan kenapa lu malah ketakdir coba gue tanya lu gak sama ngasih pertanyaan supaya apa supaya lu selamat dari memang iman lu yang memalukan kan gitu saya tanya kamu bersyukur gak Muhammad meninggal kamu jawabnya apa enggak enggak ya saya tanya kamu yang Muhammad itu kenapa kamu gak bersyukur kan dasarnya apa dalinya kamu gak bersyukur ya karena ya memang sifat manusiawi lah ada orang yang meninggal ya kita sedih lah itu artinya apa kita itu menghargai ketika orang-orang itu hidup itu bedanya kamu kan gak hidup sejaman kontesnya bersedih kamu itu harus mensyukuri Tuhan masih sempat mau mematikan manusia coba kalau dibiarkan hidup gak ada saya ulang kembali lagi nih ya dalam gak ada gak ada lo ngapain siapa yang harus-haruskan aneh lu dalam islam itu tidak ada kata syukur diucapkan kepada orang yang meninggal tapi inna lila wa inna ilahi raji'un manusia berasal monafi kristen ini yang penting menang dialog dia kembali kepada yang menciptakan kalau kristen itu meninggal Tuhannya Tuhan yang meninggal mengenaskan ya Tuhan yang mengini-ninggal di gebukit diikat dipakut ditombak dia mengucapkan rasa sukur ini yang ditoregat antara Yesus dengan mengamaran ketetapan Allah nah itu larinya larinya malah ketetapan lagi larinya coba larinya ketelapan lagi macam Muhammad ini membandingkan antara Yesus dengan Muhammad jadi kamu menurunkan Yesus menjadi Nabi nih kamu menurunkan Yesus menjadi Nabi John kamu gak tuangkan Yesus lagi iya kan kalian mengikuti Muhammad jadi Tuhan Tuhan Nabi jangan 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 gemis gemis kita tuh sama beda Tuhan orang 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 tiga gitu itu beda banget dan kami gak bersyukur gitu ketika ada sesuatu yang meninggal di apa dalam hidupan kami Tuhan 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 menetapkan Muhammad harus meninggal nah itu adalah ketetapan Tuhan disyukuri atau enggak itu yang enggak lah waduh parah nih kau tidak mensyukuri ketetapan Tuhan parah deh parah 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 kamu berarti ya selamat datang di logika ya terima ya kenyataannya tidak pernah menyukuri ketetapan Tuhan itu artinya tidak pernah menyukuri ketetapan Tuhan enggak enggak intinya bukan kesitu intinya enggak ada orang meninggal itu kita syukuri beda ya udah ya kecuali Kristen disyukurin Tuhan yang meninggal disyukuri kalian harus menyukuri itu intinya kami selalu memperingatinya dan bersyukur mengucap terima kasih atas kebaikan ini yang gue bilang kalian itu mensyukuri setiap kali Tuhan kalian dihinakan inilah yang berbeda dengan kami Iblis bertukur atas ketetapan Tuhan selalu bersyukur itu masuk Tuhan memati kami selalu bersyukur termasuk Tuhan mau mati mengenaskan syukur betul kami selesai tuan mati syukur terima kenyataan ini iblis itu tidak seneng dengan ketetapan Tuhan dia selalu menolak dia menyampaikan berita mengenai jauh dengerin dulu ya jauh 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 dengerin ketetapan Allah itu John ada yang disyukuri ada dengan istighfar ada sebagai alat introveksi diri dimana kalau dengerin dulu John dengerin dulu John iya saya ngomong dulu supaya kamu Pak sekalian dulu setelah saya jelaskan baru kamu banta dulu bagaimana proses ketetapan Allah itu tidak semua disyukuri termasuk ketetapan Allah tentang maut itu tidak boleh kita mengucapkan syukur kalau ada orang yang meninggal dimana kita dengerin dulu saya ngomong iya dilawa ilahi rajin dengerin dulu tapi kalau ketetap di dimana tuh ayat inna lillahi sini gue cari ayat inna lillahi tapi kalau ketetapan Allah memberikan kita rejeki memberi kita anak itu kita ucapkan syukur itu ya ada juga ketetapan Allah dengerin ada satu dulu dengerin waduh banyak tapi kalau ketetapan Allah itu merupakan alat uji misalnya ada bencana dan seterusnya itu bukan syukur tapi istighfar karena ini adalah cobaan insyaallah kita bisa melewati dengan baik begitu begitu anunya perbedaannya begitu jadi sekali lagi saya ulang dengerin dulu John sekali lagi saya ulang yang namanya orang meninggal itu tidak ada ucapan syukur berbeda dengan Anda Tuhan Anda meninggal syukur gitu syukur gitu ini ini itu di Al-Baqoroh ayat 156 orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi roji'un gitu itu itu bedanya kita ada ayatnya orang ditimpa musibah maka kita berinalilah apa artinya sesungguhnya kami merik Allah dan kepadanya kami kembali ini bukan ucapan syukur ini kalian bersyukur kepada Tuhan syukur beda dong aduh jadi syukur itu bukan dong gimana itu bersyukur John lucu banget kepada Tuhan itu syukur namanya brother salah dong bersyukur itu artinya apa berterima kasih bersyukur terima kasih ketika begini 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 adalah sebagai wadah yang bersyukur mengingat Pak John Pak John kita kalau dikasih nikmat 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 itu juga ketetapan kita bersyukur kita bersyukur itu nikmat kalau kita dikasih musibah kita ucapkan astagfirullah kalau dikasih nikmat kita ucapkan alhamdulillah itu syukur ada orang meninggal alhamdulillah nenek itu mati syukuri kayak gitu gimana apakah itu nikmat pastinya begini brother ikstipah itu adalah ucapan syukur kalian ke atas ketetapan yang diberikan oleh Tuhan ikstipah itu jadi jelas jelas ya ikstipah itu ketetapan yang diberikan oleh Tuhan yang kalian mencuri alhamdulillah itu ikstipah jadi jangan tahu kamu sangka haleluya kalau ada orang meninggal haleluya haleluya ada orang meninggal haleluya haleluya kita haleluya haleluya bapak kalian meninggal haleluya 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 boleh 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 apalah haleluya itu betul ada yang mati mati boleh syukur itu nanti kalau saya ada teman-teman Kristen meninggal saya ke melayat saya melayat saya ke rumah duka syukurin lo kok bisa parlon yang ngomong kalau kalau di syukurin kalau digigit nanti haleluya orang meninggal syukurin tidak ada orang meninggal yang ngomong marlon yang ngomong marlon 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 itu seperti ini bahwa sudah orang marlon syukurin aku jelasin maksud apa arti haleluya apa arti haleluya enggak ada enggak ada maksudnya marlon memang marlon 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 itu jelas itu kalian yang meninggal syukurin emang itu Kristen begitu seneng kalau ada yang mati menggantikan mereka syukurin kalau ada yang meninggal syukurin ya iya syukurin ya jalan itu dengan kematian jadi kalau enggak mati kerugian sebenarnya iya tapi ucapannya syukurin enggak mati syukurin enggak ada ucap maulus mati begitu syukurin orang meninggal ini kami berdoa nah berdoa itu mengucap tadi marlon yang ngomong syukurin jadi itu Tuhan mati di salib kamu syukurkan iya kalau itu kami bersyukur pergi ke gereja bersyukur aku juga bangga kemakan dia kemakan 2 sebab kalau tidak mati kayu salib tidak akan diampuni dosa kami jadi syukur 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 Tuhan mati mengenaskan syukur jadi kalau yang diselepas contohnya nanti meninggal Tuhan mati berdoakan semuanya berdoa adalah ucapan syukur Tuhan mati coba ulangi lagi Tuhan mau mati apa yang kau ucapkan syukur haleluya kalau kamu tiba-tiba meninggal saya doa saya ini adalah ucapan syukur atas ketetapan yang diberikan Tuhan kepadamu iya Tuhan mati mengenaskan itu ucapannya syukur ya bukan bukan hujan kepada Tuhan tetapi istapahanku udah 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 sabar 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 kalau setiap pelakuan kalian ketahuan sama islam sabar hati hadis itu tidaklah seorang muslim ditimpa musibah gimana gimana itu sabar sabar kenapa maksudnya kenapa mati itu jawabannya jadi takdir Allah itu gak semuanya harus disyukuri al-baqorah ayat 156 ketika kita ditimpa musibah maka Allah katakan innalillahi wa inna ilahi roji'un waduh 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 tidak bersyukur umat umat muslim ini hanya bersyukur pada waktu dikasih ketika datang musibah ia tidak mau bersyukur ampun iya Allah bilang apa semua yang kembali semua yang dari Allah akan kembali kepada Allah itu yang dibilang Allah bersyukur itu adalah tanda kalian mengingat ketetak sudah dijelaskan tadi beberapa kali jelaskan dengan penumbalan manusia kalau kita mendapatkan nikmat kalau kita mendapatkan rejeki itu kita mengucapkan sukur tapi kalau kita mendapatkan musibah itu mengucapkan astagfirullah istighfar itu ucapkan syukur Tuhan atas ketetapan Tuhan bukan bersyukur namanya itu masa orang menekan musibah bersyukur ya kalian kan berdoa apa dimana si itu namanya kehidupannya ini otaknya mana gitu loh berarti kalian ayat Al-Quran itu menghujat Tuhan kalau kamu bapak mu mati nanti kalau bilang syukur bapak saya meninggal gitu kenapa itu dusta mulu sih kenapa kalian tuh kalian kepada Tuhan itu kalau ada temanmu Kristen meninggal kamu ucapkan syukur ya syukur lo meninggal lo itu ada ketetapan yang diberikan Tuhan kamu tadi jawab Tuhan udah jawab Tuhan meninggal Tuhan tadi udah jawab Tuhan mau meninggal itu kau ucapkan syukur musibah diucapkan syukur ketetapan yang diberikan Tuhan kepada manusia indah jolah wainani roji un wainani apa sih jolah indah roji un adalah ucapkan oleh manusia ketiga ketetapan Tuhan datang ke manusia itu yang disampaikan manusia kepada Allah atas ketetapan yang menimpah manusia ucapkan syukur kalau Tuhan meninggal di tiang salib syukur atau tidak syukur syukur Alhamdulillah ada kata bersyukur bersyukur dia meninggal bersyukur dia astagfirullah kalau kalimat syukur itu gini loh nasku ruka ya robbie nah itu nasku ruka ya robbil alamin nah itu bersyukur setahun saya kalau bersyukur itu adalah ucapan atau doa yang disampaikan kepada Tuhan itu syukur itu kalau bersyukur itu terima kasih artinya itu intinya kalau ketika ada yang meninggal berterima kasih kepada Tuhan itu namanya kurang ajar itu syukur ini inani lawa ino kepada siapa lagi jor itu Tuhan mau mati John Tuhan mau mati kamu bersyukur kepada Tuhan mana lagi John apa arti ini dari Tuhan mau mati John Tuhan mau mati Tuhan mati nih kamu bersyukur kepada siapa John jawab John Tuhan mati kamu bersyukur kepada siapa kepada Tuhan masih jadi masih ada Tuhan lain kan bersyukur Tuhan Yesus kan kekal mati Tuhan mati kamu bersyukur kepada Tuhan siapa Tuhan Yesus kan dia mati udah bangkit sebelum bangkit sebelum bangkit emangnya emangnya ada disitu sehingga ya bingung dia bingung dia Tuhan mati hidup lagi Tuhan lagi ada orang orang setelah Yesus naik ke hal an kita menanti kedatangan hidup lagi semua kalinya Tuhan mati bersyukur kepada Tuhan 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 yang lain begini doanya mungkin ya Tuhan Tuhan saya mati Tuhan yang lain hidup kalau Tuhan saya kembali gitu ya Tuhan Yesus bukan Allah Tuhan saya mati Tuhan Tuhan yang lain hidup kalau Tuhan saya begitu ya iya ini kan iya katanya saya mau jelasin Tuhan Yesus ini kalau saya ngomong hari 42 iya sudah lewat iya jadi Tuhan mati sumpah kepada bersyukur dan minta doa kepada Tuhan yang lain agar kehidupan kembali itu ya kami adalah yang maha kuasa jadi disini Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah sudah itu Tuhan yang mana jangan lupa yuk syukuri lagi ya berterima kasih lagi karena Tuhan lo mati bre coba dia bersyukur kepada Tuhan yang lain agar Tuhannya dihidupkan kembali kan gitu jadi gini ya Tuhan malah hidupkan Tuhanku yang mati yang satu ini coba sebutkan siapa Tuhan yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang diajak bersumpah coba di surat Alma Arif 40 dikatakan disana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman aku bersumpah dengan Tuhan nah ini Allah bersumpah dengan Tuhan bahwa sesungguhnya kami adalah yang jadi disana ada tiga oknum ya tiga lagi kemana Allah ini dulu 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 John jangan kemana mana John ini aku dulu Tuhan mu mati kamu bersyukur berdoa kepada Tuhan yang lain untuk menghidupkan Tuhan mu betul kan bentar dulu pertanyaan ada tiga di surat Amarif 40 itu ada kita dulu John ini dulu John ketiga Tuhan mu mati John John Tuhan mu mati terus kamu bersyukur berdoa kepada Tuhan yang lain agar Tuhan mu dihidupkan kembali kan begitu John ya jadi kamu minta tolong kepada Tuhan yang lain agar Tuhan mu dihidupkan kembali ada tiga oknum coba jelaskan dulu siapa ini dulu jangan ke oknum oknum dulu ini Tuhan mu mati terus kamu berdoa bersyukur gitu ya supaya ada Tuhan lain menghidupkan Tuhan mu surat Alma Allah Tuhan 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 menghidupkan Tuhan aku berdoa aku kami adalah yang merahkuasa pertanyaan saya siapa Tuhan di sana siapa kami di sana yang diajak oleh aku atau Allah dirinya sendiri bagaimana mungkin Allah apa sih dia surah berapa sih dengan dirinya sendiri dirinya berapa sih dia tuh wah kamu bukan muslim gak tahu ya tatta aja paham itu iya coba kamu baca walillah ilmashriq wal maghrib kepunyaan Allah masyrik dan maghrib disitu karena Allah bersumpah kepada pemilik masyrik dan maghrib berarti dirinya sendiri oh itu jawabannya di albacoro 115 itu iya jadi disitu Allah bersumpah pada dirinya sendiri albacoro 105 maksudnya kalau tuanya keresten itu bersumpah gak pernah bawa saksi makanya gak ada yang kejadian dan milik Allah timur dan barat selamat datang kebenaran kejawab langsung turun bagus gitu dong lanjut ada yang mau naik nih Magdalena Magdalena siapa ini Simente Simente Kores kenapa Marlon gimana aduh sore Magdalena sore kalau kalau Marlon ini buat mainan aja latu 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 Marlon ya silahkan saya belum selesai dengan Masih emosi sama saya kenapa padahal jarang-jarang masuk loh kan ada Bang Handi juga dialog dia sama Bang Handi Aram setah kalah emosian mulu ma gua kamu kamu jangan panik gitu marlon apa palingnya yang mendam pribadi jawabannya apa kores yang mana Muhammad Muhammad mati itu ketetapan Allah atau bukan ketetapan Allah nah biarin aja kamu bersyukur gak dengan ketetapan Allah terus terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terus saya tanya kamu bersyukur gak dengan ketetapan Allah enggak karena itu kan musibah Astagfirullah oke kores sebentar udah dapat kores udah nah sekarang gua tanya ketika gua tanya balik ketika bapak lu mati eh jangan bapak deh anak-anak lu meninggal lu bersyukur gak anak lu meninggal aduh kabur dia mereka gak tahu mana anugerah mana musibah soalnya soalnya saya ingin Ustaz menjelaskan antara sabar dan syukur korelasinya terhadap ketetapan Allah itu aja dulu Ustaz monitor